Hai sahabat semuanya tentunya masih ditemani oleh saya anak-anak dan juga ibu Yulia yang ini nah tapi gimana udah liat kan produknya dari Basreng Bunda Anak ini enak sumpah sedes enak jadi gurihnya dapat biasanya ya yang saya rasakan itu asin doang tapi ini asinnya tuh udah gurih terus gurihnya tuh gak terlalu gitu gak so much jadinya kesannya tuh gurihnya cukup pedasnya juga cukup dan juga asinnya cukup padahal saya adalah salah satu tidak pencinta pedas tidak suka pedas dan tadi waktu ada Basrengnya dikira bakal pedas banget taunya enggak itu masih aman di lidah saya hahaha oke sama semuanya pengen tahu ya apa sih harapan dari ibu Yulia ini dengan bisnisnya Basreng Bunda Anak saya sudah sudah masuk ke UKM di Pro berjalan terus malah ingin lebih 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 besar lagi produknya lebih produksi lebih banyak di pesanan ingin lebih banyak reseller juga oke sekarang udah ada berapa reseller reseller naik turun ya ada yang yang baru terus hilang lagi terganti lagi yang baru hilang lagi mungkin karena kendalanya masih jauh-jauh seseringnya tuh dulu mengirim ke penggaralan ruang pengiriman bisnis pulau bisnis mungkin mungkin setelah di jalan atau apa saya coba toko kalau belum nyampe kalau nyampe mungkin terjalan ya dan itu apa sih bikin jadi selalu apa kendala juga ya kayaknya kendalanya karena untuk pengiriman yang di luar pulau mungkin membutuhkan waktu yang relatif lama sekali dan jadinya tidak bisa memprediksi ya barang kapan nyampe karena itu memang khusus untuk para ekspedisi pengantar barang saja ya karena kecewa sering juga saya apa nih kecewa yang pernah dirasakan oleh ibu luli ini eh pengiriman ke Jakarta kenapa nih bu eh saya coba untuk eh safety ya eh karena pesan untuk jadi remuk oh iya bener karena mungkin tadi juga saya merasakan sangat fancy sekali ya Boya jadi memang mudah sekali tidak mulut itu jadi mungkin gampang hancur ya terus kecewanya itu konsumen sampai kompleks gitu gimana ini malah dipotohin dari kemasan yang bagus jadi jelek banget jadi jelek jadi turun karena hancur jadi nggak nggak terisi kepasangnya dikosok jadi ke bawah semua jadi hancur sepenuhnya itu mungkin apa saya juga nggak tahu ya ya Allah nggak tahu mungkin itu dilempar atau apa saya nggak tahu tapi saya minta ke penerima ke selisi hati-hati makanan 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 dan untuk kedepannya lagi apa nih solusi dari ibu sendiri biar tidak terjadi hal tersebut ganti ekspedisinya nah kekecewaan yang pernah dirasakan oleh ibu-iili ini apa? sepertinya sih dari bisnis itu kita waktu bisnis ke tokoh-tokoh rosi atau kecewaan itu akan kemaksan jadi bisnisnya dan itu kita bilang uang nggak bisa langsung di sini karena harus terjual dulu ya terjual terus mengembar setiap baru bisa keambil jadi penggantian barang yang untuk netur itu jadi barang yang menutupin netur waktu bisa kembali karena saya pengisian itu saat ini itu saya lebih senangnya sama misalnya orang-orang itu yang bisa baik selesai di uang kota tadi yang luar biasa nah pernah juga di rumah udah ada berapa karyawan nih kalau karyawan itu kerja karyawan jadi kalau pisah-pisahkan ada kerjaan banyak-banyak saya panggil mereka sambil dibantui di rumah itu bisa dibawa ke rumah jadi kerjaannya bisa dibawa ke rumah mereka nyelaminya apa seperti bagian gorengnya kalau penggorengan itu mungkin saya yang melakukan karena gak akan ada yang bisa melakukan proses penggorengan di rumah itu seperti apa kita bisa gampang sebenarnya tapi banyak yang gak bisa malah karyawan pernah nyobain saya suruh menggoreng karena saya ada kesempatan lain sadal hasilnya gile jadi gak gak ngepah kalau jadi keras ini jadi ada kutus triknya penggorengan luar biasa ya ternyata basring ada sampai hal sedetul itu nah berarti karyawan bagian apanya nih yang pengen potong pengen potong sorter sorter apa nyonya bu yang kecil-kecil itu dipisahin terus yang ukur yang bulatnya itu dipisahin diambil yang Biasanya yang suletan dari kampungnya itu saya jual buat pemasan Yang lebih kecil ya? Kalau yang ujung-ujungnya itu kan ada dari bahasa itu bulat itu Bulat yang lebih kecil ya? Itu buat ke sekolah, di jual, di jual, di jual Jadi memang benar-benar ada penyorkirannya Dan juga untuk pemotongan mungkin dibawa dan dilakukan oleh karyawan Dan untuk pembumbuannya juga itu oleh ibu sendiri Jadi benar-benar terjaga untuk rasanya dan ini memang terpercaya sekali Nah oke, untuk sahabat di rumah yang pengen banget dicipi Dimana nih kelejatan dari bahasa yang buna anak ini Bisa banget di order aja langsung dimananya ibu? Di siap WA bisa Dimana nomornya? Nomornya 0852 9567 9696 Oke, sekali lagi 0852 9567 9696 Pihak Facebook juga ada Apa? Akunnya Bunda Ana Yuli Ada Iksadamnya juga Namanya? Bunda Ana Underskot Yuli Dan selain itu juga ternyata bahasa yang Bunda Ana ini bisa ditemui loh Dimana aja nih ibu? Di toko roti Ramona Koko Perni Koko Perni Koko Perni Koko Perni 2 Di pemberitian bis Di Tomo Danri Di jalan Cahum juga ada toko roti Terus Rizalur-Rizalur juga mungkin karena yang ada pameran-pameran itu mereka bawa Oke Jadi buat sahabat di rumah yang pengen ngisipin gimana kelejatan dari bajing Bunda Ana ini bisa banget langsung di order Di alamat yang bisa ditemui tersebut ya ibu ya Di toko-toko tersebut dan juga bisa langsung order by phone dan juga media sosialnya Nah sahabat di rumah gak kerasa banget ya Kita udah ngobrol nih banyak banget dari A sampai Z dan gak kerasa udah 30 menit berlalu Saya saya Nana Salpabila dan juga Yuli Yulianti Bunda Ana Dan kiri yang bertugas mohon pamit untuk diri Tapi sebelumnya jangan lupa untuk like, share, komen dan juga subscribe di Youtube channelnya seterah bisikin Wassalamualaikum Wr. Wb